Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Suara Yusren Kali ini kita akan membahas Juknis ASN P3 ke guru tahun 2022 Yaitu tentang alur penempatan THK2 Dengan ASN Lulusan PPG dan guru swasta Kita awali dari guru Atau dari THK2 THK2 itu Itu diurutkan berdasarkan total tertinggi Nah ini dia Jika sama jumlah totalnya Maka ada nilai teknis Jika sama nilai manajeril dan sosial kultural Kemudian nilai wawancara dan terakhir usia Nah Jika sudah diurutkan Maka dia langsung mengikuti tanda panah disini Ada kebutuhan di sekolah induk Jika ada Maka langsung ditempatkan di sekolah induk Kemudian kemudian terjadilah perulangan Masih terdapat enggak THK2 dan kuota Nah masih terdapat enggak Oke Kemudian jika iya Maka perulangan lah Diambil lagi nilai tertinggi Dari THK turun lagi Jika tidak ada kebutuhan di sekolah induk Maka yang digunakan adalah Ini Ada enggak kebutuhan guru di sekolah lain Jika ada Ditempatkan di sekolah lain Yang membutuhkan guru Tidak menggeser guru honor Nah ingat Tidak menggeser guru honorer Atau non ISN yang ada di sekolah itu Walaupun THK2 ini Masuk ke sekolah lain Kemudian terjadi perulangan Masih terdapat enggak Kuota Kembali lagi Kembali lagi Nah Jika di sini tidak Ini juga tidak Di sini Maka Dilihat nilai seleksinya Apa nilai seleksi Kalau TII ya Berarti belum dapat ditempatkan Ini bisa saja Karena formasi Tidak lebih besar dari Jumlah guru THK2 yang lulus Di sini Oke Kembali di sini Jika masih dapat Jika masih terdapat THK2 dan kuota Tidak Di sini Apakah masih terdapat kuota Jika terdapat kuota Jika iya Maka Dilanjutkan ke Seleksi Untuk guru non ISN Jika tidak Jika tidak Tidak lagi kuota Sudah diisi semua Sudah terisi semua Maka selesai Langsung Pengumuman seleksi penempatan Tapi karena kita tahu Dengan Dengan fakta yang ada Masih ada kuota Selama THK2 Seleksi penempatan guru non ISN Nah disini guru non ISN Hampir sama bagiannya Yaitu Nilainya sudah diurutkan Kemudian lanjut Kesini Adakah kebutuhan sekolah induk Jika ada Ditempatkan disini Jika tidak Maka ditempatkan sekolah lain Tanpa mengguna Menggeser guru honor Kemudian disini lagi Jika nilai seleksi Satu Bisa diambil Nilai seleksi Dua juga Seperti ada Peraturan Dan Dalam juknis Nanti Juga akan dijelaskan Nah jika Dan bisa juga Belum dapat Ditempatkan Karena itu tadi Informasi Tidak Memadai Kemudian Tetap sama dengan tadi Masih ada guru Non ISN dan kuota Jika masih Dapat kuota Maka lanjut Ke lulusan PPG Hampir sama Bentuknya Dengan THK2 Ini Guru non ISN Tidak Tidak Beda Dengan THK2 Hanya Posisi THK2 Saja Yang lebih Diutamakan Dari guru non ISN Kemudian Di lulusan PPG Bagannya Agak Lebih kecil Daripada THK2 Dan Non ISN Maka PPG yang sudah Diurutkan Masuk Adakah Kebutuhan guru Di sekolah Tidak ada sekolah Eduk Tidak ada sekolah Lain Langsung aja Jika iya Ditempatkan Tidak Menggeser Guru honor Tetap Dalam Kurang itu Tidak menggeser Guru honor Kemudian Balik ke sini Nilai seleksi Jika iya Belum dapat Ditempatkan Balik lagi ke sini Masalah lulusan PPG Dan kuota Tidak Masih Terdapat kuota Masih Maka Diisi Penempatan Guru swasta Di guru swasta Hampir sama Bagannya Dengan Lulusan PPG Diurutkan Seperti Peraturan Yang ada Kemudian Dilanjut Adakah Kebutuhan guru Di sekolah Ditempatkan Di sekolah Yang membutuhkan Guru Tanpa Menggeser Guru honor Kemudian Naik ke atas Jika Nilai Seleksi Berarti Belum dapat Ditempatkan Kembali Masih ada Guru swasta Dan kuota Jika masih Dapat kuota Langsung Seleksi Prioritas 2 dan 3 Jadi Seleksi Prioritas 2 dan 3 Oke Jadi Kalau di Prioritas 1 Penempatan Namanya Sedangkan Di Prioritas 2 dan 3 Itu Tetap Diseleksi Nah Di Prioritas 1 ini Dapat Turun Menjadi P2 P3 Dan Menjadi Pelampur Umum Oke Itu tadi Proses Penempatannya Jadi Tidak Ada Beberapa Guru Nanti Yang Belum dapat Ditempatkan Itu Juga Karena Formasi Tidak Memadain Dengan Jumlah Guru Yang Lulus PG Tahun 2021 Oke Jika Ada Yang Ingin Didiskusikan Boleh Di Kolom Komentar Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video ini Like Share Dan Comment Video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax